Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Aidisjarah Pada kesempatan kali ini Aidisjarah akan membahas mengenai runtuhnya Uni Soviet Oke langsung saja kita masuk ke pembahasan Yang akan kita bahas diantaranya lahirnya USSR atau Uni Soviet Kemudian perkembangan Uni Soviet Runtuhnya Uni Soviet Dan yang terakhir adalah akibat keruntuhan dari Uni Soviet Uni Soviet sebelumnya adalah bentuk dari kerajaan yang bernama Rusia Kerajaan Rusia Kerajaan Rusia terakhir dimimpin oleh Sarnikola II yang kemudian ditumbangkan oleh kaum buruh Dan kemudian lahirlah bentuk yang baru yang bernama USSR atau United of Soviet Socialist Republic Kemudian Uni Soviet ini menganut paham Sosialis Marxist Yang kemudian menjadi satu negara komunis terbesar di dunia yang menjadi tandingan dengan Amerika Serikat Uni Soviet kemudian mampu memperluas wilayahnya baik sekitar di wilayah Rusia sendiri Sampai ke Eropa Timur dan sampai ke wilayah Asia Lahirnya Uni Soviet Nah ini adalah kronologi dari lahirnya Uni Soviet sampai keruntuhannya Uni Soviet lahir dengan adanya pergolakan ketika Sarnikola II melakukan represif terhadap orang-orang buruh Kemudian muncullah Revolusi Februari dan Oktober 1917 yang dinamakan Revolusi Menshevik dan Bolshevik Kemudian secara resmi Uni Soviet berdiri di tahun 1922 Tepatnya di bulan Desember pada tanggal 30 Selama 1922 sampai 1989 Uni Soviet berdiri sebagai sebuah negara Hingga munculnya kebijakan glisnos, perestroika, dan demokratisasi oleh Mikhail Gorbachev Uni Soviet mampu menyatukan 15 negara di bawah Uni Soviet Kemudian secara resmi Uni Soviet runtuh di tahun 1990 Perkembangan Uni Soviet Pada masa kejayaannya Uni Soviet berkembang menjadi sebuah negara komunis yang besar Dan mampu menyaingi dari negara liberalis besar yaitu Amerika Serikat Pada masa Perang Dingin Komunisme yang dianud Uni Soviet kemudian disebarkan ke berbagai negara Hingga negara-negara kecil seperti yang ada di wilayah Eropa Timur, Asia maupun di Afrika maupun di Amerika Penuh Amerika yaitu menganut paham sosialis maupun komunis Dan ketika masa Perang Dingin Negara-negara kecil tersebut kemudian berkonflik internal Dan mengakibatkan wilayah dari berbagai negara tersebut pecah menjadi dua Yaitu satu negara menjadi paham komunis dan liberalis Sebagai contoh seperti Korea Utara dan Vietnam Kemudian di akhir dari Uni Soviet berdiri Muncullah satu tokoh yang namanya Gorbachev Ketika Uni Soviet mengalami kemunduran Gorbachev kemudian memberikan satu gagasan yang dinamakan Perestroika, Klesnos, dan Demokratisatsia Gagasan Reformasi Gorbachev Gorbachev kemudian mengeluarkan tiga gagasan yang saya sebutkan tadi Yaitu adanya Klesnos, Perestroika, dan Demokratisatsia Klesnos disini adalah membuka dialog baik tentang masalah politik, ekonomi maupun nasional Klesnos membuka adanya kebebasan berpendapat di berbagai aspek kehidupan Jadi ini sangat terbalik dengan apa yang dilakukan Uni Soviet Ketika Uni Soviet itu berdiri Uni Soviet sangat represif terhadap media Maka tidak ada masalah-masalah penting yang berkaitan dengan pemerintahan Ketika dibuka media oleh kebijakan Klesnos ini Maka memunculkan permasalahan-permasalahan yang sangat banyak yang kemudian diekspos di media Kemudian ada Perestroika atau Restrukturisasi Ini adalah pembaharuan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya Restrukturisasi di bidang ekonomi dari sistem ekonomi sentralisasi Sosialisme, komunisme menjadi sistem ekonomi desentralisasi, sosialisme, dan demokrasi Jadi merubah ekonomi yang sebelumnya sentralistik Ekonomi yang hanya berpusat di Uni Soviet saja Jadi harus menganut kebijakan dari pusat Uni Soviet Dan kemudian didesentralisasi Kemudian diberikan kebebasan kepada negara-negara kecil di bawah naungan Uni Soviet Kemudian yang terakhir adalah demokratisasi Ini berkaitan dengan pembebasan atau demokrasi di wilayah-wilayah naungan dari Uni Soviet Latar belakang dari Uni Soviet teruntuh Di antaranya ada keragaman budaya, totaliter, miskin, kemajuan zaman, generasi baru, dan bubarnya pakta warsawa Yang pertama adalah keragaman budaya Uni Soviet menaungi 15 negara ketika mereka berdiri 15 negara tersebut terdiri dari berbagai bangsa Yang kemudian membuat Uni Soviet ini tidak mampu untuk mengelolanya Maka dengan keragaman budaya yang sangat banyak Terjadilah perpecahan di Uni Soviet Yang kedua adalah totaliter Uni Soviet sangat mengekang kebebasan dari negara-negara di bawahnya Hal tersebutlah yang membuat banyak negara Uni Soviet tidak nyaman dan kemudian melepaskan diri ketika muncul kebijakan glisnos perestroika dan demokratisasi Yang ketiga adalah miskin Kemiskinan dari Uni Soviet itu diakibatkan karena pengekangan terhadap hak-hak individu Dengan adanya pengekangan hak-hak individu atau hak sasi manusia tersebut Maka negara-negara di Uni Soviet itu tidak bisa mengembangkan teknologi-teknologi di negaranya Dan berimbas pada sistem ekonomi maupun politik dari negara tersebut Yang keempat, kemajuan zaman Uni Soviet ketika berdiri tidak mampu menyaingi kemajuan zaman dari negara liberal Hal tersebutlah yang membuat negara Uni Soviet itu miskin Kemudian munculnya generasi baru yang peka terhadap demokrasi Banyak dari warga negara di Uni Soviet yang berdemo Dan kemudian menginginkan untuk pemisahan diri atau untuk mendemokratisasi Uni Soviet Yang terakhir adalah bubarnya pakta warsawa sebagai aliansi militer dari Uni Soviet Berikut adalah proses keruntuhan Uni Soviet Yang pertama, ini adalah masa dari Mikhail Gorbachev atau presiden terakhir dari Uni Soviet Mikhail Gorbachev, dia membawa beban Beban banyak sekali ketika masa akhir dari Uni Soviet Di antaranya kemerosotan ekonomi Kemudian keadaan militer yang sangat berbeda dengan masa awal kelahiran dari Uni Soviet Kemudian banyaknya pengekangan hak individu Demonstrasi besar-besaran Nah, hal tersebutlah yang membuat banyak masalah kemudian terakumulasi di masa pemerintahan Mikhail Gorbachev Maka, Mikhail Gorbachev kemudian mengeluarkan tiga paham Yang dianggapnya sebagai jalan keluar dari berbagai masalah dari Uni Soviet Yaitu perestroika, glisnos, dan demokratisasi Setelah tiga paham tersebut dikeluarkan oleh pihak Mikhail Gorbachev Ternyata dengan kebebasan yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev Malah membuat negara-negara kecil ini memisahkan diri Nah, jadi solusi yang dianggap ternyata malah menjadi petaka bagi Uni Soviet Gorbachev secara resmi turun tahta Yaitu pada tanggal 24 Agustus 1991 Sebelum Gorbachev resmi turun tahta Ada beberapa negara yang memisahkan diri Di antaranya diawali dari negara Georgia Yaitu pada tahun 1990 Kemudian diikuti oleh negara-negara lain bagian dari Uni Soviet Di antaranya dari Eropa Timur maupun Asia Tengah Kemudian secara resmi Uni Soviet itu runtuh di tanggal 31 Desember 1991 Apa saja dampak yang kemudian ditimbulkan dari runtuhnya Uni Soviet Di antaranya banyak negara bagian dari Uni Soviet yang memisahkan diri Seperti yang Pak Ardu dijelaskan tadi Sebagai contoh ada Georgia, Ukraine, Yugoslavia yang pecah Jekoslovakia dan lain sebagainya Kemudian memunculkan hak asasi manusia di berbagai wilayah Uni Soviet yang runtuh Kemudian yang ketiga Keruntuhan Uni Soviet sangat dramatis Membuat beberapa negara komunis lain perlahan melemah Katakanlah seperti Korea Utara maupun Cina Itu semakin melemah Tapi pada waktunya mereka juga kembali menjadi negara yang kuat Kemudian setelah Uni Soviet dibubarkan Lalu persemakmuran negara-negara merdeka Atau dikenal dengan Commonwealth Independent States atau CIS Jadi beberapa negara yang merupakan bekas dari Uni Soviet Kemudian membuat satu organisasi yang namanya CIS Atau Commonwealth of Independent States Oke materinya cuma sampai segitu saja Apabila ada yang kurang jelas silahkan diulangi lagi video ini Atau kalian download materi PPT-nya di link deskripsi Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati